Halo Teknolovers, tahun 2020 ini ada banyak sekali mobil keluaran terbaru yang bakal mengebrak pasar otomotif Indonesia. Honda salah satu pabrikan yang akan merilis mobil SUV terbarunya yang dinamai Honda WRV. Kali ini Honda lebih mengedepankan utilitas yang jauh berbeda dari model sebelumnya seperti BRV, CRV, maupun HRV. Yuk ketahui spesifikasi mobil Honda WRV yang siap meluncur di Indonesia 2020. Namun seperti biasa, sebelum lanjut tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini dulu agar kamu selalu update info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Eksterior Nama WRV merupakan kepanjangan dari When Some Runabout Vehicle. Tampilan luar mobil Honda WRV ini merupakan hasil kerjasama Honda Research and Development Center Brazil serta negara Jepang. Tampilannya sendiri dibuat dari basis Honda Jazz, maka tak heran jika tampangnya banyak mengambil bagian dari hatchback Honda yang berada ramai di jalan. Bahkan WRV ini disebut sebagai Jazz Crossover atau berotot keluaran Honda sebab bodinya memang memiliki banyak lekukan. Namun dari segi grill, tampaknya sedikit mirip dengan Honda BRV. Tampang keseluruhannya juga makin terlihat kece dengan sektor pencahayaan yang sudah dibekali lampu daytime running lights, position lamps, dan surf rock lamp. Sementara dimensi SUV mewah, keluaran Honda satu ini dirancang cukup bongsor. Meski basicnya dari Honda Jazz, namun dimensinya lebih gede loh teknolovers. Dengan panjang sekitar 3.999 mm, lebar 1.734 mm, tinggi 1.601 mm, dan sumbu rodanya mencapai 2.555 mm. Interior Memiliki dimensi besar sudah jelas berpengaruh pada ruang cabin yang lebih lega yang mampu menampung 5 orang penumpang. Dalam cabin juga penumpang bakal disuguhi nuansa kemewahan dengan fitur keren yang ada dalam interior mobil garapan Honda tersebut. Joke yang dibuat serba hitam menambah kesan elegan yang terbuat dari material berkualitas tinggi. Pada bagian dashboard depan, mobil didesain mirip dengan yang dipakai pada Honda Jazz, yaitu tetap dilengkapi dengan beberapa panel infotainment serta beragam panel navigasi yang telah terintegrasi. Di bagian setir kemudi juga menggunakan beberapa panel navigasi yang akan membuat pengemudi mudah mengoperasikan panel sistem tanpa harus mengganggu pandangan. Selain itu, ada juga pelengkap lainnya seperti USB port, front airness with storage, driver's bullet cup and smartphone holder, serta front console box with two cups holders. Penumpang pun bisa menikmati fitur koneksi seperti Apple CarPlay, Android Auto, in-bio turn-by-turn navigation, Bluetooth, media player, dan rear parking camera. Fitur Selain berbagai fitur keren tadi yang menghiasi cabin mobil, ada juga fitur lainnya yang turut melengkapi kehadirannya sebagai mobil terbaru keluarga Honda. Nah, demi menunjang sektor kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang, maka Honda membekalinya sistem pengareman teknologi anti-loop braking system with electronic back force distribution. Sebenarnya ada juga fitur sunroof atau tipe tertingginya. Sedangkan untuk kelas subcompact, ada fitur start-stop button atau AC digital auto without sensor operation, setir tiled and telescopic. Selain itu, ada lagi fitur keamanan lainnya seperti dual airbags yang akan bekerja melindungi pengemudi maupun penumpang saat terjadi benturan dasyat pada mobil tersebut. Mesin Dari beragam fitur canggih yang sudah dibekali Honda, maka fitur-fitur tadi pastinya telah diimbangi dengan dapur pacu yang mumpuni. Mobil SUV keluaran Honda ini ditawarkan dengan dua varian mesin, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Untuk mesin bensin 1,2 liter SOHC IPTEC, mampu menyemburkan daya sebesar 90 tenaga kuda dan torsi 110 Nm. Sementara mesin 1,5 liter DOHC IDTEC akan menghasilkan daya 100 tenaga kuda dan torsi raksasa khas diesel 200 Nm. Harga Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu Technolovers. Berbicara soal harga nih ya, dilansir dari oto.com Honda WRV keluaran terbaru ini diperkirakan akan rilis Agustus mendatang dengan harga mencapai 208 juta rupiah. Hmm, harganya pas kan Technolovers? Gimana nih, jadi gak sabar ya menyebut kehadiran keluarga baru Honda ini? Eh, jangan lupa sebelum video ini berakhir, klik like, komen, dan share video ini ya. Thank you for watching and bye! Byee! 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 Sub indo by broth3rmax